Kompas yang kami lanjutkan dengan informasi pencegahan penyebaran COVID-19, puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, Jawa Tengah menjalani isolasi mandiri. Ya, para tenaga medis ini terpapar virus corona diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat melakukan perawatan pasien COVID-19. Puluhan dokter dan perawat DRSUP Karyadi Semarang menjalani isolasi mandiri setelah diketahui positif COVID-19 sejak pemeriksaan 8 April lalu. Penyebab para tenaga medis ini terpapar virus corona diduga akibat minimnya alat pelindung diri saat melakukan perawatan pasien. Beberapa tenaga medis yang melakukan isolasi diri mengaku dalam kondisi fit. Dari hasil video yang diunggah melalui media sosial, mereka mengajak masyarakat untuk menerapkan gaya hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, ya, mengabarkan kami, ya, dinyatakan positif COVID-19 sejak hari Rabu tanggal 8 April. Ya, jadi kami saat ini menjalani isolasi diri kami semua, ya, di tempat yang disiapkan oleh Rumah Sakit Dr. Karyadi, ya, kerjasama sama pemerintah provinsi. Keadaan kami baik-baik, sehat semuanya, ya, mohon doa teman-teman semuanya, sampai nanti tes kami negatif, kami tetap selalu sehat walafiat. Ya, mohon doa teman-teman semuanya, ya, ayo jaga diri masing-masing, ya, tetap sehat, lindungi diri, tetap ceria, positive thinking. Oke, bersama-sama kita hadapi COVID-19 yang sehat, ingat, belum tentu dia tidak tertulang. Ya, yang sakit, segeralah untuk cepat berubah, ya, cepat kembali semuanya. Ini harus dihadapi bersama, tidak bisa sendiri-sendiri. Jangan sok bintang. Sampai ke teman-teman. Alhamdulillah, berisi kami saat ini baik-baik, semuanya hampir tidak ada peluhan. Pesan kami yang kalian pelajari dari apa yang kita buat ini, mohon hati-hati karena... Sementara itu, kabar puluhan tenaga medis di RSUP Dr. Karyadi Semarang yang terpapar COVID-19 dikonfirmasi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo setelah mendapat laporan dari rumah sakit. Ganjar Pranowo menyatakan para tenaga medis tertular saat sedang bertugas menangani pasien COVID-19. Mereka kini dalam kondisi baik dan tengah menjalani isolasi mandiri di Hotel Kesambi Hijau di Semarang yang merupakan milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya sempat dihubungi oleh Kepala Dinas untuk menyiapkan tempat isolasi. Jadi mereka sudah berjuang luar biasa dan ternyata setelah mendapatkan tes dia positif, kami mencoba untuk membantu menyediakan fasilitas untuk isolasi. Dan Alhamdulillah mereka sudah berkenan dan mudah-mudahan mereka bisa lebih baiklah kita berikan dukungan sepenuhnya kepada para dokter dan perawat ini. Selain minimnya alat pelindung diri, tidak jujurnya pasien dalam menyatakan kondisi awal kesehatannya juga memperbesar risiko pendularan COVID-19 bagi para tenaga medis. Tim Liputan Kompas TV